Pemirsa kemancetan di Ibu Kota Kianparah dan hingga kini belum ada solusi yang jitu untuk mengatasinya. Warga yang bekerja dan beraktivitas ke Jakarta pun kini harus rela menghabiskan lebih banyak waktu di jalan. Ya, di tengah kemancetan yang menjadi-jadi ini dimanfaatkan sekelompok kalangan dengan menawarkan jasa pengawalan kendaraan. Nah, bagaimana lika-liku bisnis pengawalan kendaraan ini? Berikut penelusurannya untuk Anda. Jakarta, Kota Darurat Macet Tidak ada hari tanpa kemancetan. Hal ini semakin dikukuhkan dengan dinobatkannya Jakarta sebagai kota termacet di dunia. Segala upaya mengatasi kemancetan seolah sia-sia. Kemacetan tetap saja mengular sepanjang harinya. Masalah lalu lintas di Jakarta ini ibarat seperti penyakit, dia sudah dalam stadium yang sudah lanjut, sehingga kita tidak mungkin mengharapkan hasil yang langsung dirasakan dalam jangka dekat. Berdasarkan data polda Metro Jaya, dalam dua tahun terakhir, waktu kemancetan Ibu Kota bertambah panjang. Pada 2013, kemancetan terjadi selama tiga jam pada pagi hari di hari kerja, antara pukul tujuh hingga pukul sembilan pagi. Sore harinya, pada hari kerja kemancetan terjadi selama empat jam, antara pukul empat hingga pukul delapan malam. Sementara pada 2014, terjadi penambahan waktu kemancetan. Pada pagi hari, kemancetan bertambah menjadi empat jam, mulai pukul tujuh hingga pukul sebelas siang. Dan sore hari, durasi kemancetan juga bertambah menjadi enam jam, antara pukul empat hingga pukul sepuluh malam. Pertumbuhan kendaraan dan jalan yang tidak seimbang disebut menjadi salah satu penyebab kemancetan. Pada 2014, tercatat 17 juta unit kendaraan bermotor di Jakarta. Dengan tingkat pertumbuhan 12 hingga 13 persen. Padahal, pertumbuhan jalan di Ibu Kota hanya 0,01 persen per tahunnya. Jumlah perjalanan pun harus dibatasi. Artinya tidak bisa dibiarkan masyarakat itu menggunakan kendaraan bermotor tanpa kendali. Para pengguna jalan tentunya ingin segera sampai di tempat tujuan. Namun, keinginan tersebut seringkali terhalang oleh kondisi kemancetan yang kian parah. Sebagian masyarakat yang jenuh dengan kemancetan akhirnya memilih jalan pintas. Alhasil, keberadaan patroli pengawalan atau patual pun dianggap sebagai solusi. Pemirsa, tahukah Anda bahwa sesuai Undang-Undang Angkutan Jalan dan Lalu Lintas, penggunaan jasa patroli pengawalan hanya diperuntukkan bagi pejabat negara, tamu negara, dan masyarakat biasa yang dalam kondisi darurat. Faktanya, saat ini siapapun bisa menggunakan jasa patual asalkan mau membayar. Sementara masyarakat biasa harus berjuang dan bersabar menghadapi kemancetan, mereka yang punya uang lebih ingin membeli aturan dengan menyewa patual. Upaya kepolisian dalam mengurai kemancetan layak kita apresiasi. Namun, apa jadinya jika jasa patual justru dikomersilkan? Alih-alih mengurai kemancetan, kehadiran patual justru merampas hak pengguna jalan lainnya. Dan berikut penelusurannya. Pada waktu-waktu tertentu, terutama saat macet parah, sering kita jumpai iring-iringan patual. Tak jarang pengguna jalan dibuat heran, karena ternyata yang dikawal bukan pejabat negara ataupun tamu negara. Kini, orang biasa pun bisa mendapatkan pengawalan layaknya pejabat negara. Bagi sebagian orang, hal ini dianggap solusi. Namun di lain pihak, justru makin membuat kemancetan semakin parah dan merampas hak pengguna jalan lainnya. Ya, kalau emang itu untuk kepentingan masyarakat sih mungkin gak apa-apa ya mbak ya. Cuma kadang-kadang kalau misalkan ada yang, apa ya, ya untuk pribadi sih mungkin agak terganggu mbak ya. Ya kita lagi macet, jangan lainnya tau-tau dia nyonong. Kayak ambulan atau apa pasti kita kasih jalan, tapi kalau yang buat kepentingan pribadi, kayaknya gak bagus banget deh. Harusnya dia udah tau jalanan Jakarta macet, bisa lebih awal dong. Karena pengguna jalan kan bukan dia aja, kita juga. Ya kadang-kadang suka kesel gitu sih, suka bikin ribet. Itu ngeganggu banget sih, ngeganggu orang-orang banget. Penggunaan patwa untuk urusan pribadi masih mengundang perdebatan. Hal ini dipicu oleh aturan yang tidak memiliki parameter jelas. Sehingga muncul celah yang bisa dimanfaatkan oknum aparat untuk menarik keuntungan pribadi. Terima kasih.